Inilah masa dimana kami memulai perjalanan, Alkisah dari Timur Indonesia. Disini kami berbagi, Dari sudut pelosok Sumba dan Sumbawa, Memulai prosa, Bercerita dari Timur Indonesia. Tanah Sumba dan Sumbawa, Yang kata mereka, Matahari di sana tenggelam rupa merah, Bercampur jingga, Bersaji dengan sikap berkelok dan juga berundak, Cerita pasir putih dan liar deru ombak, Tanah yang asing dari segala akses telekomunikasi, Dan terbitlah ia dari ufuk timur, Sang pagi hari, Dia yang tak pernah sekalipun meleset janji, Seperti koneksi telekomunikasi, Yang kini hadir sebagai penghubung negeri, Menyeluruh, Sampai ke sudut ibu pertiwi, Melalui jaringan yang dibangun Bakti Kominfo, Negara hadir melayani, Memberi manfaat teknologi dan komunikasi, Menghubung koneksi, Penyembung negeri, Satu hari lain untuk berharap kembali. Tepat internet buat saya. Salah satunya untuk mengakses pelajaran, Dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Karena bisa melakukan komunikasi antara wilayah, antara daerah. Dulu itu sama sekali tidak tahu informasi, Tidak tahu main internet dan apa segala. Karena dimana kami di sini ini, Termasuk pemerintah desa itu sangat membutuhkan Akses informasi maupun pengiriman data-data tentang desa. Saya langsung searching di internet, Jadi mempermudah Bisa membantu saya dan perkembangan saya di puskes di sini. Jadi semuanya harus online. Di penghujung hari, Di perjalanan yang terkadang tak nampak batang hidung jalan setapak. Di balik tiap ramah rambut hitam dan ngentik pelupuk bulu mata. Manis perjalanan tentang berkarya dan berbagi. Kami menyadari, Cerita ini tak hanya berhenti di batas impulsif. Cerita ini akan kamu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, Di sini saya Faradila sebagai pemandu acara pada acara webinar pada pagi hari ini. Oke baik teman-teman sebelumnya, Selamat datang teman-teman. Selamat datang untuk mahasiswa dan masyarakat Bandung dan Cimahi untuk di acara webinar kita yang bertemakan keamanan anak di dunia digital. Dan untuk acara webinar pada siang hari ini akan dipandu dengan moderator kita yang luar biasa dan yang pastinya ada speaker kita yang luar biasa teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman lihat di belakang saya nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Teh Nurul Alifin selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada Teh Antik Bintaris selaku akademisi. Dan kemudian ada Dr. Ismail Ciwadu MSI selaku pegiat literasi digital. Oke baik teman-teman sebelum kita masuk ke acara selanjutnya Nih mungkin teman-teman bisa dikasih reaction dulu nih gimana siang hari pada hari Jumat siang ini yang pasti aku sih yakin banget pasti pada semangat karena besok udah libur ya teman-teman ya. Dan ini hari pendek ya hari Jumat hari pendek coba mungkin teman-teman kasih reactionnya gimana perasaannya hari ini gitu. Oh ada yang berbunga-bunga ya teman-teman ya. Kemudian ada yang lagi senang dan bahkan ada yang lagi shock itu kayaknya ya dari Muhammad Faisal. Dan untuk teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat kita doakan ya teman-teman ya semoga setelah acara webinar pada siang hari ini dapat cepat diberikan kesembuhan seperti itu. Oke baik teman-teman untuk selanjutnya sebelum acaranya kita mulai izinkan saya untuk memaparkan tata tertib terlebih dahulu dan saya mohon untuk dicermati. Oke yang pertama teman-teman nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID saat melakukan pendaftaran. Nama ID Zoom yang tidak sesuai dengan nama ID saat pendaftaran akan dikeluarkan oleh host. Kemudian konfirmasi perubahan nama kepada host. Absensi kehadiran akan direkam secara otomatis dengan aplikasi Zoom. Dalam absensi tersebut akan terlihat durasi dari para peserta yang mengikuti Zoom. Kemudian peserta dengan kehadiran di bawah 60 menit dianggap tidak hadir dan tidak dapat biaya pengganti kuota. Kemudian yang terakhir peserta wajib untuk yang pertama memahami penggunaan platform Zoom mengenakan pakaian yang sopan dan rapih. Kemudian berlaku sopan dan tertib tidak diperkenankan untuk minum, makan, dan merokok selama acara. Berada dalam ruangan yang tenang serta pencahayaan yang cukup. Kemudian meminimalisir gangguan audio dan video selama acara berlangsung. Dan kemudian yang terakhir berinteraksi sesuai dengan etika komunikasi dengan tidak spam chat saat materi berlangsung dan izin terlebih dahulu kepada moderator ketika hendak berbicara. Oke baik teman-teman mungkin untuk teman-teman bisa dicermati untuk tata tertibnya karena tata tertib ini sebagai syarat kehadiran teman-teman. Namun tidak hanya itu teman-teman untuk syarat kehadiran teman-teman juga wajib untuk mengerjakan pre-test teman-teman. Pre-test yang mana dapat teman-teman akses sebelum kita melakukan sesi diskusi. Dan untuk akses pre-testnya bisa teman-teman akses di kolom Zoom kemudian ada di grup WhatsApp ya teman-teman untuk teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp atau belum mendapatkan aksesnya teman-teman untuk mengerjakan pre-test bisa langsung hubungi admin di Zoom ya teman-teman. Oke baik, kemudian ini teman-teman ya biar asik ya teman-teman ya ini kita ada social media challenge teman-teman. Nah, social media challenge itu apa sih teman-teman ya? Di sini jadi teman-teman mengupload foto kegiatan webinar dengan cara yang pertama flyer di posting dengan caption terbaik di feeds Instagram. Dan kemudian wajib follow dan juga tag akun Instagram at baktikominfo dan at na underscore nurul arifin. Kemudian yang ketiga berikan hashtag pada kolom caption hashtag seminar merajut nusantara hashtag bakti kemudian hashtag kominfo 2024. Kemudian yang keempat disarankan untuk mengupload selama webinar berlangsung dan kemudian yang terakhir pengumuman pemenang akan diumumkan pada akhir acara webinar. Nah ini mumpung teman-teman kita acaranya belum masuk ke sesi diskusi ini teman-teman bisa teman-teman siapkan handphonenya atau disiapkan screenshotnya nih di layar device kalian untuk bisa mengabadikan kegiatan webinar pada siang hari ini karena hadiahnya yang pasti luar biasa ya. Oke baik teman-teman. Oke selanjutnya teman-teman bisa dinyalakan dulu teman-teman kameranya karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya teman-teman. diharapkan teman-teman untuk bersiap dan posisi siap dan rapi. Oke baik dipersilahkan. Kembali! 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 yakum! Terima kasih. 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 pendidikan informalnya juga sangat banyak luar biasa dari pelatihan-pelatihan kemudian juga publikasi-publikasinya juga banyak dan Teh Nurul Arifin ini juga banyak bergerak di bidang sosial dan masyarakat selanjutnya selanjutnya kita bicara selanjutnya mungkin teman-teman semua tahu kalau Ibu Nurul atau Teh Nurul itu sekarang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar dan sebelumnya juga pernah menjadi anggota DPR juga juga sebagai dosen juga pernah menjadi dosen aktivis dan aktris dan banyak sekali nah untuk selanjutnya untuk selanjutnya langsung saja kita dengar pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Teh Nurul tentang keamanan anak di platform digital baik Riko terima kasih sorry agak-agak gelap mungkin ya tapi masih kelihatan kan terima kasih kepada yang pertama Bakti Kominfo yang sudah memfasilitasi acara ini kedua buat para pembicara Pak Is, Mail dan juga Eh Antik dan tentu saja Bakti Kominfo dan rekan-rekan semua mahasiswa dari kota Bandung dan kota Cimahi yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini terima kasih apakah sudah makan semua nih karena pas habis sholat ya langsung kita seminar baik rekan-rekan sekalian semoga tidak bosan-bosannya berbicara tentang apa tentang materi digital ini ya apalagi sekarang bicara tentang keamanan anak di platform digital begitu tentu saja kalau Anda semuanya masih mahasiswa ataupun sudah ada yang menikah begitu kita bicara tentang saat ini dan akan datang karena dunianya sudah sangat terdigitalisasi dan kita yang penting bagaimana supaya keamanan cyber ini bisa menjadi satu satu pemahaman bersama dan terinternalisasi dalam mindset kita begitu sehingga tidak mencelakakan diri kita baik secara langsung ataupun tidak langsung dan kemudian tidak terjerumus dalam segala sesuatu yang ada di platform yang memudahkan hidup kita entah itu apapun ya kita bisa masuk di situ bahkan mungkin nanti yang jelek-jeleknya adalah misalnya masuk ke judi online ataupun perdagangan seks bebas dan kemudian pelecehan seks cyberbullying dan sebagainya nah oleh karena itu kita apa ingin membahas lebih lanjut dan nanti akan diteruskan oleh Pak Ismail dan juga Ibu Antik silahkan lanjut nah sebagai pengantar dewasa ini kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan kita semua sudah tahu bahwa semuanya di remote dari tangan kita begitu penetrasi teknologi ini juga dikonsumsi oleh semua kelompok masyarakat termasuk juga semua kelompok usia remaja hingga tua hingga anak anak begitu ya sehingga penting bagi kita mengenali manfaat dan risiko penggunaan internet dan platform digital bagi anak agar dapat memaksimalkan potensi dan meminimalisir bahayanya lanjut ini data pengguna internet Indonesia sangat banyak saya tidak tahu nomor berapa tapi kita lihat dari jumlah populasinya yang 279 juta jiwa total pengguna internet di Indonesia ada 185,3 juta jiwa artinya ada 66,5 persen populasi nah rata-rata yang dihabiskan untuk ada di dunia internet ini berselancar 7 jam 38 menit per hari atau sekitar 31 persen koma delapan ya jadi bayangkan dari 24 jam itu ada 7 jam yang kita gunakan untuk surfing di internet kemudian apa sih alasan utama menggunakan internet pertama mencari informasi 83,1 persen ini yang paling paling banyak juga saya gunakan begitu ya karena ketika sekarang media seperti koran sudah jarang kita pegang jarang kita baca maka online menjadi salah satu sumber berita utama begitu berhubungan dengan teman dan keluarga 70,9 persen kemudian mencari ide dan inspirasi 70,6 persen mengisi waktu luang 62,9 persen update berita terkini 61,1 persen dan lain sebagainya jadi semuanya bersumber pada digital ini begitu lanjut nah ini manfaat untuk anak menggunakan platform digital yang pertama adalah mengedukasi internet memberikan kesempatan untuk memperkaya informasi untuk semua topik membuat anak dapat belajar di luar kurikulum pendidikan formal dengan platform seperti Duolingo Khan Academy dan lain sebagainya apalagi jika kita mengingat masa-masa COVID ketika sistem pendidikan menjadi online begitu ya dan semua orang dipaksa untuk untuk cerdas beradaptasi dengan dunia digital bahkan bukan cuma anak-anaknya ibu-ibunya juga kan harus mendampingi anaknya sehingga mau tidak mau semuanya harus punya handphone smartphone dan kemudian mendampingi anak-anaknya jadi dunia berubah pada saat COVID dan semuanya memberikan perspektif baru dan kemudian juga cara-cara baru di dunia maya ini kemudian manfaat lainnya adalah interaksi sosial dan komunikasi platform medsos seperti Facebook dan Instagram melatih anak untuk dapat berkomunikasi dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi ada yang memang meningkat ada yang meningkatnya kebablasan ada yang bahkan mencandu sehingga ketika mencandu ini menjadi PR baru bagi orang tua karena kemudian anak sulit sekali dipisahkan dengan gadgetnya ini juga satu PR buat kita kemudian memacu kreativitas anak dapat bereksplorasi dan kreativitas melalui platform digital seni seperti membuat video dan musik platform seperti Youtube dan TikTok juga dapat membantu anak membagikan karya seninya secara luas ini perspektif yang positif tapi jangan lupa juga imbas yang negatif juga banyak tiba-tiba manusia sangat narsistik dan materialistik sehingga membuat hidupnya itu seperti konsumtif jadi ini dampak besarnya begitu memaksakan diri tidak penting misalnya kehidupan menipu kehidupan realnya realitanya mungkin tidak seperti itu yang penting adalah ketika tampil di medsos seperti apa namanya seperti impian yang ada di kepalanya begitu nah ini juga satu behavior yang patut dicermati terus begitu dan dikawal sehingga tidak merusak generasi kita kemudian seperti untuk hiburan platform seperti Netflix Disney Channel Youtube memberikan akses hiburan seperti film dokumenter hingga video pendek aplikasi permainan juga dapat dengan mudah didapat untuk pilihan hiburan yang lebih luas semuanya menawarkan satu yang yang apa sih namanya positif yang menghibur tapi dibalik itu ada bahaya-bahaya juga mengincar saya kira lanjut nah ini resiko penggunaan platform digital untuk anak yang pertama adalah kecanduan internet secara berlebihan jadi penggunaan platform dan aplikasi secara berlebihan terutama aplikasi permainan dan medsos dapat menimbulkan perilaku kecanduan bagi anak yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kesehatannya terganggu mentalnya kurang berkembangnya kemampuan sosial dan interaksi hingga pada menurunnya akademis prestasi akademisnya dan terpapar perilaku yang tidak baik platform medsos sering memunculkan konten viral yang kemudian dapat ditiru oleh anak tidak jarang konten viral yang diikuti melibatkan kegiatan yang membahayakan dan dapat berdampak secara fisik maupun psikis pernah ada anak yang terbang dari apartemennya karena merasa dia bisa terbang seperti yang dia saksikan di film-film animasi tapi ternyata itu berdampak pada hal yang mematikan medsos terus juga dapat memberikan tekanan sosial yang membuat anak memiliki ekspektasi yang tidak realistis seperti standar kecantikan dan tubuh hingga gaya hidup ini yang menurut saya bahaya ya karena semuanya tiba-tiba pengen kayak Kim Kardashian pengen kayak siapalah Nemeth nah ini kemudian jadi merusak mindset kemudian juga yang perilaku hedonis materialistik dan narsistik lanjut nah ini cyberbullying resiko penggunaan yang lainnya meliputi penggunaan platform digital untuk mengganggu mempermalukan hingga mengancam seseorang bisa berdampak secara emosional dan kepada perilaku anak-anak sepertinya hilang kepercayaan diri hingga depresi kemudian yang keempat predator online dan pornografi predator dapat menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi dan merayu anak ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari korban predator akan mengeksploitasi untuk tindakan yang tidak pantas seperti eksploitasi seksual kemudian juga apa namanya dia ditipu ya ditipu pacaran kemudian direkam yang banyak sekali kita dengar belakangan ini kemudian videonya disebarkan ataupun dijadikan sandera untuk mendapatkan uang kepada korbannya gitu nah penipuan online juga terjadi anak secara tidak sengaja dapat membagikan data pribadinya sehingga beresiko menjadi pencurian data dan berujung pada penipuan bagi anak ataupun orang tuanya lanjut ini langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari resiko-resiko di atas adalah mengedukasi anak ya mengedukasi anak jadi rekan-rekan mahasiswa yang masih punya adik ataupun ponakan ataupun bahkan sudah jadi orang tua ajarkan anak dasar-dasar keselamatan online seperti memahami data pribadi mengenali misinformasi hingga mengidentifikasi perilaku tidak wajar yang mengarah pada predator online dan cyberbullying kemudian dorong perilaku online bertanggung jawab satu berikan batasan waktu untuk anak mengakses internet dan perangkat hingga memiliki kehidupan online dan offline yang seimbang jadi disana ada dunia sosial kalau kita melihat di video-video yang saya sering melihatnya di real saya terus terang jadi anak-anak mungkin tidak semua keluarga memperlakukan ini tapi di beberapa keluarga mereka mencoba mengalihkan perhatian dari gadget itu dengan membangun satu fasilitas olahraga di rumahnya bukan fasilitas yang berarti seperti taman bermain yang profesional yang mewah begitu tapi di create begitu saya kira ini juga sesuatu yang baik supaya anak tidak fokusnya pada dunia internet kemudian pantau dan awasi periksa rutin perangkat yang digunakan anak dan perhatikan aktivitas online mereka perhatikan juga perilaku anak dengan seksama terutama jika ada perubahan tingkah laku setelah menggunakan perangkat dan internet ajari etiket digital juga jangan lupa dan kemudian gunakan parental control sebagian besar perangkat memiliki parental control atau kontrol orang tua yang dapat melakukan pembatasan akses pada aplikasi tertentu menyaring konten dan mengatur batasan waktu penggunaan perangkat bila perlu juga gunakan aplikasi tambahan untuk memblokir situs web tertentu yang tidak kita inginkan dan tidak tantas kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung berdiskusilah dengan anak tentang pengalaman offline mereka untuk online mereka untuk membangun keterbukaan kepercayaan dan rasa nyaman untuk bercerita tentang pertanyaan dan masalah yang mereka hadapi secara online lanjut nah ini regulasi perlindungan anak di ruang digital saat ini Indonesia telah memiliki dua payung hukum yaitu undang-undang IPTE dan undang-undang PDP walaupun PDP nanti baru akan berlaku pada akhir Oktober 2024 ini untuk mengisi kekosongan regulasi terkait keamanan anak DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk masukkan norma baru pada undang-undang IPTE yaitu pasal 16A dan 16E pada undang-undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang IPTE silahkan dibaca lanjut nah ini RPP perlindungan anak di ruang digital pemerintah saat ini sedang mempersiapkan aturan turunan dari pasal 16A dan 16B dari undang-undang IPTE itu melalui pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik peraturan ini diharapkan dapat menegaskan tanggung jawab pelindungan anak dalam ruang digital dan pengawasan dalam tata kelolanya tambahan regulasi tersebut juga sudah melalui konsultasi publik dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2024 ini ini berdasarkan masukan dan kemudian merespon situasi sekarang yang sudah terpapar dengan dunia digital dan dampak-dampak negatifnya sehingga memang negara harus turun tangan untuk mengeluarkan aturan-aturan ini dan melindungi para anak-anak dari ancaman bahaya dunia digital ini lanjut ini penutupnya diharapkan dengan diskusi pada hari ini dapat membuat para peserta semakin terinformasi dengan keamanan anak di platform digital dan dapat membantu memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat juga sehingga kita secara bersama-sama dapat menjaga keamanan anak menjamin generasi masa depan Indonesia menjadi generasi yang cakap di dunia digital dan menjadi ujung tombak kemajuan digitalisasi di Indonesia karena pengguna digital di Indonesia ini terbesar se-Asia Tenggara jadi harapan saya adalah kita tidak hanya menjadi negara market ataupun korban dari kemajuan teknologi tapi juga harus menjadi pelaku di dalamnya jadi di dunia global ini semoga Indonesia bisa menghadirkan SDM SDM yang handal yang bermula dari rumah dari anak-anak dan dari mahasiswa-mahasiswa seperti Anda semua sekali lagi terima kasih buat perhatiannya selamat mengikuti diskusi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Teh Nurul itu materi yang apa ya luar biasa dan apa ya mudah sekali kita cerna gitu karena memang itu sebenarnya adalah dasar tapi gak semua orang itu kadang paham dan kita tuh lupa bahwa kita hidup 24 jam itu kadang setengahnya bahkan lebih itu bisa di dunia maya karena di dunia maya kita bisa menipu banyak orang bahkan kita bisa menipu diri kita sendiri hingga banyak yang kehilangan jati dirinya gitu karena kasus-kasusnya tentu banyak banget peluang-peluang di media sosial tapi kalau untuk anak-anak kayaknya lebih banyak resiko-resikonya gitu ya karena banyak sekali hal-hal yang terpapar dan mudah gitu kayak Instagram TikTok dan lain-lain tentu ini bagi teman-teman semua yang masih punya AD yang masih kecil dan segala macam jangan dibiasakan dulu menggunakan handphone kemudian tetap harus diawasi dan lain-lain oke untuk payung hukumnya di Indonesia sendiri juga masih dalam rancangan ya teh ya masih dalam rancangan yang kemudian akan ada turunannya pasal 16A dan 16B kami harapkan semoga aturan undang-undang ITE ini adalah undang-undang ITE yang memang sangat diterima oleh masyarakat dan bisa jadi solusi untuk orang tua-orang tua yang memang takut nih anak-anaknya takut terjerumus yang enggak-enggak di media sosial oke terima kasih Tenur Arifin atas materinya yang sangat luar biasa next next kita enggak kalah luar biasanya kita punya pematir yang luar biasa juga yaitu Dr. Ismail Cawidu MSI halo Bapak masih bersama dengan kita ya masih siap oke Alhamdulillah nah mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya boleh nih aku sedikit bakal bacain CV-nya boleh tolong di share screen oke ini dia Bapak Dr. Ismail Cawidu MSI atau Pak Ismail beliau ini merupakan praktisi komunikasi sejak tahun 1998 kemudian juga dosen UIN Cari Vidaya Tulos Jakarta staf khusus Menteri Sosial RI di tahun 2018 Tenaga Ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI tahun 2017 sampai sekarang Jubir Kominfo 2013 sampai 2016 Sekdir General IKP Kominfo dan Kepala Pusat Informasi Polhukam Kominfo memang udah Pak Ismail ini pegiat di literasi apa ya digital karena memang sudah lama berkecimpung di Kementerian Informatika Pak Ismail mungkin izin menyampaikan mungkin materi yang akan Bapak sampaikan waktunya kira-kira 15 menit nih Pak oke mungkin saya persilakan pada Pak Ismail untuk menyampaikan materinya yang luar biasa karena teman-teman kayaknya udah gak sabar nih dengerin materi Pak Ismail ya terima kasih Mas Riko Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Oum Swasiatu Nama Mudah Sampai Kebajikan pertama saya ingin terima kasih dulu dua hal kepada Mbak Nurul yang pertama saya tahu betul komitmennya Mbak Nurul membantu Komimpo dalam melancarkan program sejak saya disana sampai jadi juru bicara menteri dan yang kedua komitmennya Mbak Nurul terhadap masalah wanita masalah anak-anak ini yang harus kita apresiasi karena mungkin tidak semua anggota DPR begitu banyak memperhatikan untuk anak-anak teman-teman sekalian bicara soal anak hari ini bukan bicara untuk hari esok tapi bicara lima atau sepuluh tahun ke depan itulah nasib anak-anak hari kita hari ini jadi betul tadi Tenurul kalau bicara soal itu dia mengingatkan kita yang sudah punya anak atau yang punya ponakan dan sebagainya itu kita bicara tentang masa depan mereka seperti apa dijinkan saya men-share beberapa poin dari apa namanya yang saya sudah siapkan tapi apa yang sudah disampaikan Tenurul tadi itu semua sudah itu istinya itu itu sama istinya saya hanya poin saya ingin pada beberapa poin saja yang pertama sebenarnya ini memang adalah sebuah konsekuensi dari negara kita dimana kita menganut yang namanya open sky policy kebijakan langit terbuka sehingga dalam pasal 28 hasil amandemen itu memang komunikasi itu dijamin sepenuh-penuhnya sebebas-bebasnya jadi kita negara yang sangat bebas menghormati hak setiap orang berkomunikasi termasuk anak-anak ini yang digunakan karena tidak ada lagi larangan-larangan hanya kemudian diatur dalam undang-undang jadi setiap orang berhak berkomunikasi ini datanya sudah saya tidak saya jelaskan dulu saya lompat-lompat saja bahkan dari badan BPP Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual tadi disinggung sama Pak Nurud ya ini betul-betul saya hilang ini bicara soal kepentingan anak-anak kita ke depan jangan sampai kita lengah terhadap dampak sisi lain dari internet anak-anak yang menghabiskan waktu dan di depan layar internet itu dia main game nonton video berselancar di internet dia akan apa? menghabiskan waktu belajarnya pasti itu jadi waktu belajarnya pasti berkurang yang kedua tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya karena semua sudah dari yang ketiga mengalami gangguan tidur itu pasti karena waktunya tidur dia gak tidur yang pasti juga rata-rata obesitas karena sambil main sambil makan main makan main makan kemudian gangguan penglihatan kalau teman-teman gak mati itu yang namanya optik yang ya optik ya di small-mall itu banyak banget saya tanya kenapa kok banyak begini sejak covid kemarin itu yang datang ke situ anak-anak kecil anak-anak SD sudah rabun matanya kemudian yang paling kita apa namanya khawatirkan terpapar kronografi dan terpapar konten keterasan ini-ini semua tadi sudah disembuka sama tenur tadi ini surveinya ini kalau dibaca aduh saya gak tega ya gak tega masalah betul-betul yang paling saya tekankan adalah bahwa jenis game yang dimainkan itu adalah multiplayer online battle area mobile ini yang paling banyak dimainkan anak-anak karena itu ada ketentuan bahwa anak-anak di Indonesia itu yang dibawa umur 12 tahun tidak diperkenalkan diperkenalkan bermain game secara daring itu ketentuan jangan sampai kalau daring itu bahaya sekali teman sekalian resiko bagi anak-anak yang terpapar konten-konten dalam tiga kategori ada konten yang sifatnya agresif ada yang seksual ada yang konten tentang nilai-nilai tentang komersil ini semua akibatnya apa kalau dia terpapar sama anak maka tergantung kontennya kalau dia anak sebagai penerima konten agresif maka dia akan cenderung mengalami kekerasan kalau anak sebagai partisipan dia akan menggangguan kegiatan kalau anak sebagai korban boleh tadi dijelaskan kemudian kalau dia konten seksual konten pornografi dia akan biasa bisa mengalami kekerasan seksual dari orang masing dan seterusnya ini semua adalah beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai warning warning jangan sampai anak kita adik kita menjadi korban teman sekalian pertanyaannya adalah bagaimana membentikkan anak-anak kita dari dampak tersebut bagaimana kebijakan negara tadi sudah disebutkan sama TNR kalau di kominfo itu ada tiga tahapan perlindungan anak di internet tahap pertama disebut tahap pendekatan hukum apa itu memaksimalkan pelaksanaan undang-undang nomor 11 2008 tentang ITE yaitu pasal 27 peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tentang klasifikasi permainan interaktif game ada namanya game rating system Indonesia game rating system itu sudah ditentukan semua umurnya umur sekian umur sekian boleh dimainkan hanya masalahnya apakah game itu dipatuhi oleh anak kita atau orang tua kita itu tidak tergantung orang tua yang kedua pendekatan teknologi di Kominfo itu ada namanya automatic information system ada 24 jam bekerja 3 shift anak-anak yang bekerja menghalau menyaring konten-konten yang tidak sesuai dengan peraturan benar termasuk konten yang membahayakan anak itu pendekatan kedua pendekatan ketiga pendekatan kultural menggalakkan program literasi digital yang di dalamnya ada panduan fokus untuk digital parenting tadi sebutkan ini secara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nah kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa dalam pasar 16 itu sudah ditambah ada tambahan itu bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik PSE wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik wajib menerapkan teknologi dengan langkah teknis wajib memberikan informasi tentang batasan usia pengguna wajib menyampaikan mekanisme verifikasi pengguna anak dan wajib menyampaikan mekanisme pelaporan penyelenggaraan produk layanan yang berpotensi melanggar hak anak ini kewajiban bagi PSE mudah-mudahan diikutin nah teman-teman apa tindak lanjutnya maka seluruh penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud PSE itu adalah seluruh sistem-sistem yang digunakan seluruh aplikasi yang digunakan web yang disamun itu wajib terdaftar di negara wajib kalau tidak terdaftar itu bisa kita blokir jadi saya berikan contoh misalnya di bidang perdagangan marketplace itu sudah pasti terdaftar Tokopedia Alibaba Bukalapak Shopee kemudian di bidang perbankan BCA Mobile Live in Mandiri Bareksa One Wallet dan sebagainya di bidang apa namanya pelangganan yang berbasis streaming Netflix Spotify Mastercard dan sebagainya kemudian di bidang messenger Telegram Whatsapp Line TikTok kemudian di bidang Google Bing Youtube semua itu ini adalah PSE yang wajib terdaftar artinya apa kalau dia terdaftar bisa dikontrol itu menurutkan sekalian tadi saya bilang sanksinya kalau PSnya tidak terdaftar dia akan kita blokir tidak tutup sehingga dia tidak beroperasi di Indonesia nah ini tadi saya katakan untuk jaminan keamanan anak-anak di platform game sudah dikelompokkan kelompok usia gamer ya kemudian gamer asia 7 tahun 13 tahun 12 tahun 18 tahun ke atas ada semua ketentuannya nah untuk kelompok 3 sampai 12 tahun tolong perhatikan ini adik-adik sekalian punya adik punya punakan tidak diperbolehkan untuk terhubung ke jaringan internet ketika bermain game dan tidak boleh ada rokok tidak boleh ada kata kasar dan harus didampingi orang tua yang terakhir ini yang menjadi persoalan saya harus didampingi orang tua apakah bisa kita-kira itu tentang kita jadi saya katakan apa peran orang tua terhadap perlindungan anak di internet pertama orang tua perlu mengenali 6 tantangannya yang pertama kemudahan akses internet atau akses wifi gratis dan kuota internet berharga murah membuat akses lebih mudah tolong orang tua ini tantangan pertama bahwa tidak setiap orang terhubung dengan ada wifi gratis lalu dijijelirkan kepada anak-anak yang kedua bebas terkoneksi tanpa uturan tidak adanya aturan terkait dengan penggunaan internet membuat anak terlalu bebas menggunakannya ini kalau orang tua tidak memberikan kedisiplinan jam-jam dia harus main terkapan hari apa hari apa kalau dibebaskan udah deh itu pasti los yang ketiga anak lebih pintar dari orang tua ini yang banyak ya artinya digital native membuat anak lebih mudah menguasai teknologi digital dibanding orang tua tapi bukan berarti anak-anak lebih paham karena itu teman-teman sedalian memang juga ada program melak internet untuk orang tua yang keempat anak-anak ingin bebas pengaruh informasi yang diterima dari internet teman-anak ingin berkebalas yang lebih besar harus disadari bahwa orang tua setiap anak ingin bebas yang kelima di usia user-generated not content informasi di internet bisa datang dari siapa saja perlu daya pikir kritis ketika memposting atau memilah informasi di internet ini harus diajarkan pada anak artinya peran orang tua terhadap anak kemudian anak-anak belum paham resiko selain dampak positif terdapat negatif yang tadi disampaikan ini enam tantangan bagi orang tua kemudian lalu kan dikatakan oh apa 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 peran orang tua yang pasti yang pasti yang harus wajib dilaksanakan yang pertama melaksanakan pengawasan langsung penggunaan internet jadi kalau orang tuanya tidak bisa mengawasi ambil alih oleh adik-adiknya oleh karak-arkaknya supaya ada ada pengawasan didampingi once tidak dampingi bisa lost bisa masuk kemana-mana yang kedua perlu membuat jadwal penggunaan internet bagi anak ini semua adalah masalah kedisiplinan jam berapa harus pakai internet berapa lama menggunakan internet kemudian pinnya yang pegang siapa dan sebagainya menyiapkan sarana gadget yang sederhana gak usah canggih-canggih amat itu orang tua kemudian memastikan orang tua mengetahui pin anak orang tua harus tahu pinnya apa anaknya supaya dia bisa kontrol kemudian berteman di media sosial kalau anak-anak kita itu ada di media sosial kita berteman sama dia kalau gak takut ketahuan pakai nama lain supaya apa ada kontrol kemudian mengaktifkan fitur khusus untuk pementauan anak di internet jadi gini biasanya anak yang kecanduan internet adalah mereka yang memberikan kebebasan kepada anak untuk berinternet tanpa pengawasan yang ketat jadi kita lihat kalau anak-anak itu kecanduan itu pasti karena disitu ada kebebasan ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa unduh atau orang tua bisa unduh untuk mengontrol anak-anak di internet ada kit mode misalnya aplikasi ini bisa diandalkan oleh orang tua untuk mengontrol penggunaan geja anak-anak ada fitur khusus untuk chatting dengan keluarga dan dapat diatur secara konten per minggu atau per bulan ada kit place ya membatasi penggunaan geja pada anak dan memiliki fitur yang dapat mengecek anak mengunduh dan download apa melakukan panggilan apa ini semua membantu orang tua mengontrol anak ada namanya screen time parental control ya sama juga dengan yang lain semua ada kakatuh parental control ada ya nah dari sejumlah aplikasi-aplikasi ini nanti mana yang paling tepat untuk anak digunakan nah kemudian misalnya kita lihat kalau mereka bermain di media sosial misalnya ya misalnya di tiktok di tiktok itu sebenarnya sudah ada ketentuan yang yang diberikan pada penggunanya terutama untuk anak pertama apa ketentuannya keamanan anak di bawah umur ya itu diperhatikan betul oleh tiktok kemudian anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan mengunggah konten ini ketentuan kemudian konten konten olahraga yang berbahaya untuk ditiru ya tidak 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 boleh kemudian konten yang dapat memberi impor seksualitas dan ketelanjangan juga tidak diperbolehkan produk tembakau dan alkohol juga tidak diperbolehkan kekerasan dan mengerikan tidak diperbolehkan konten spam tidak autentik dan tidak menyelesatkan konten yang tidak orsinil dan berkuasa tidak boleh nah problem kita mas Riko adalah apakah ketentuan-ketentuan ini dikatakan oleh anak-anak kita atau diikuti oleh orang tua kita disini persoalan kita jadi kalau kita simpulkan peran orang tua bukan hanya sebagai pengawas tapi juga mengikuti perubahan dunia teknologi jadi pekerjaan orang tua itu dia harus bisa beradaptasi belajar bagaimana mengontrol dan mendampingi anak-anaknya perlindungan anak di internet tidak akan berjalan lancar apabila orang tua tidak berusaha mengerti teknologi ditambah kemampuan anak belajar dengan lebih tepat jadi harus ada balance harus ada yang mendampingi karena yang mendampingi itu harus mengerti tentang teknologi internet saya kira ini sebagai pengantar dari saya mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Ismail mungkin sedikit saya review karena banyak yang rileh ternyata di lingkungan sekitar kita materi Pak Ismail yang tadi Pak Ismail sampaikan yang pertama pendampingan orang tua itu sangat penting Pak tapi kadang anaknya harus mendampingi orang tua Pak terkadang karena anaknya dibayarin bebas emaknya sibuk tiktokan dan segala macam nah itu kadang juga jadi problematika kita di masyarakat yang kemudian tadi Bapak jelaskan juga bahwa konten-konten di tiktok misalnya banyak anak-anak di bawah umur sebenarnya itu nggak boleh tuh apa namanya nge-upload video tapi banyak saya lihat di tiktok video anak SD lagi pacaran anak SD lagi ini tuh kan sangat membahayakan buat apa ya generasi kita gitu kan ya nah makanya sebenarnya ada tiga tahap pelindungan anak dari Kominfo ya Pak yang pertama pendekatan hukum teknologi dan kultural mungkin ini kedepannya semoga bisa lebih dimasifkan dan digalakan lagi nih supaya baik orang tua maupun anak bisa kita sama-sama apa ya sama-sama kontrol bersama lah gitu baik terima kasih Pak Ismail atas materinya nanti kita akan bersambung lagi ke sesi tanya jawab nah selanjutnya akan ada seorang akademisi nih nah ada Teh Antik halo Teh Antik apa kabar apa masih bersama kita ya apa kabar Mas Riko Alhamdulillah sehat nah Teh Antik apa kabar juga nih Teh kayaknya lagi dimana nih Teh ini sebetulnya di rumah saya tuh nyari yang gak gelap tapi rata-rata gelap mungkin sesuai dengan kondisi saya yang masih gelap ya gak apa-apa Teh semua badai akan berlalu kok Teh badai akan berlalu ini masuk healing saya lah ke Teh Nurul oke langsung aja ini mungkin izin sebelum kita masuk ke dalam paparan materi saya izin membacakan CV Teh Antik terlebih dahulu mungkin boleh dibantu saya screen oke Teh Antik Bintari nah beliau ini sekarang lagi jadi kandidat doktor pada Departemen Ilmu Politik Visib Universitas Pajajara dengan riwayat pekerjaannya juga juga sangat banyak ya di bidang tim ahli ada tim penyusun panduan sahabat perempuan dan peduli anak kemudian tim ahli penyusunan naskah akademik kerancangan peraturan daerah tentang pengarus tamaan gender kemudian dan yang terakhir adalah gender spesialis dalam kekajian gender dan adaptasi perubahan iklim di kota Pekalongan ini menarik sekali nih gender spesialis karena banyaknya apa ya soal gender ini antara feminis patriarki ini masih orang banyak miskonsepsi bahkan kayaknya pergeseran konsep juga nih dari arti terminologi sebenarnya saya juga sebenarnya gak sabar nih dari background tete gitu kan ya kira-kira apa nih materi akan disampaikan langsung aja teh dipersilahkan oh iya teh izin waktunya juga 15 menit ya baik nanti ingatkan saya aja ya kalau siap siap oke terima kasih mas Riko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua om swastiasu nama budaya salam kebajikan tentunya salam sehat bagi kita semua yang saya hormati tentunya dan Nurul Arifin yang luar biasa selalu bermitra dengan saya khususnya dan melibatkan saya pada kegiatan bakti kominfo dan tentu saja saya berterima kasih kepada bakti kominfo yang juga memberikan ruang bagi saya mewakili apa ya akademisi yang konsen pada isu perempuan dan anak juga yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ismail tentunya kalau tidak salah pernah dua kali satu frame dengan Pak Ismail mudah-mudahan masih mengingatnya ya teman-teman mahasiswa saya ingin ini saya boleh share screen langsung ya Mas Riko ya iya boleh baik saya sambil berjalan saya ingin share screen ya mudah-mudahan sudah terlihat apakah sudah terlihat sudah teh ya baik pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin melengkapi saja dua pemateri tadi yang menurut saya sudah sangat luar biasa memberikan informasi dan tentunya bagi kawan-kawan mahasiswa sebetulnya isu yang terjadi atau yang dirasakan atau yang dikhawatirkan terjadi pada anak terkait dengan keamanan anak di ruang digital ini sesungguhnya bisa terjadi pada kawan-kawan mahasiswa juga begitu ya karena peristiwa-peristiwa terkait dengan tantangan dan kemudian peluang dari keberadaan teknologi tentunya pada semua generasi pada seluruh usia persoalannya adalah kenapa kemudian isu pada kesempatan kali ini adalah pada anak karena anak adalah merupakan kelompok rentan yang sebetulnya dia bukan pembuat keputusan begitu ya jadi anak-anak itu masih dalam konteks yang harus dilindungi kemudian harus kemudian diperhatikan secara spesifik secara khusus dan kemudian memiliki kerentanan-kerentanan yang berbeda dengan kelompok orang dewasa oleh sebab itu kalau berbicara keamanan digital sebetulnya itu untuk seluruh warga di Indonesia khususnya begitu ya tapi kenapa ini menjadi spesifik pada anak karena tadi anak merupakan kelompok rentan dengan kerentanan yang sangat beragam seperti misalnya tidak bisa mengambil keputusan mudah sekali untuk dimobilisasi kemudian mudah sekali untuk diintimidasi dan dia tidak punya juga ruang-ruang untuk berani mengumumkakan pendapat umumnya seperti itu baik saya akan memulainya dengan seperti pengantar yang tadi juga disampaikan oleh Tenurul bahwa setiap orang itu suka-tidak suka telah diubah oleh sebuah revolusi teknologi digital selama dua dekade terakhir nah teknologi digital ini membawa manfaat besar bagi anak-anak remaja termasuk bagi saya sebetulnya begitu ya pekerjaan saya mungkin diringankan dengan adanya hybrid tapi saya tidak bisa menjamin bahwa kenyamanan hybrid yang dilakukan oleh orang dewasa misalnya oleh saya itu sama dirasakan oleh anak-anak karena tadi karena dia sifatnya masih rentan dia masih punya banyak hak yang harus dipenuhi maka tentu saja implikasinya akan berbeda dengan orang dewasa yang tidak ada hak-hak yang perlu dipenuhinya sesuai undang-undang jadi berbeda haknya sedangkan anak-anak itu sampai punya banyak hak yang harus dipenuhi dan ini akan berhadapan dengan dampak-dampak yang kurang baik dari sebuah platform media sosial maupun teknologi digital secara umum tadi Tenurul dan Pak Ismail sudah menyampaikan beberapa tantangannya tapi tidak ada salahnya saya akan sampaikan juga beberapa data sehingga kawan-kawan mahasiswa mungkin juga bisa melakukan riset penelitian secara khusus bagaimana dampak dari teknologi digital ini pada sebuah generasi yang nanti akan diharapkan menjadi generasi emas di tahun 2045 nah landscape digital Indonesia ini seperti ini begitu ini juga saya mengutip dari Kominfo bahwa ternyata per tahun 2023 begitu ya pengguna internet aktif itu sekitar 77,0% gitu ya artinya hampir luar biasa ini 212,9 juta pengguna internet aktif gitu ya dan kemudian kalau berbicara pengguna media sosialnya ini kita bisa lihat juga sekitar 167 juta dan tentu saja ini berbicara konten negatif di internetnya yang juga berkembang terus-menerus begitu ya seperti hedge pitch hedge pitch ya dan kemudian juga berbagai fake news gitu ya fraud dan lain-lain itu juga berkembang dengan sangat luar biasa nah yang dikhawatirkan kalau untuk anak itu adalah 44% anak di Indonesia ternyata pernah mengalami kekerasan secara online ini sebetulnya bahasa yang sudah dalam apa dalam kajian yang seringkali saya lakukan kata-kata kekerasan secara online ini sebetulnya ditulisnya sebagai kekerasan yang berbasis elektronik begitu ya jadi dalam dalam konteks apa bahasa Indonesia sebetulnya adalah kekerasan berbasis elektronik jadi kekerasan secara online adalah kekerasan berbasis elektronik yang bisa wujudnya bermacam-macam dari mulai kekerasan seksual kekerasan verbal begitu ya itu akan sangat mungkin terjadi di apa ranah daring begitu atau online selanjutnya kita bisa lihat penetrasinya nah ini teman-teman mahasiswa atau ya kawan-kawan yang mungkin sudah jadi alumni juga bisa dilihat di mana kategori teman-teman dan rata-rata gitu ya anak-anak kelahiran 2013 itu ke bawah gitu ya kurang dari 12 tahun ternyata merupakan angka yang penetrasinya juga cukup besar begitu ya 48,10% jangan lihat milenialnya jelas milenial itu ya mereka sudah dalam kondisi katakanlah orang dewasa ya meskipun punya kerentanan tersendiri tapi sekali lagi kalau anak-anak itu ya potensi mengalami kerentanan itu akan berlipat kalau dia kemudian misalnya tidak mau cerita sama orang tuanya gitu padahal dia mengalami kekerasan seksual dalam jaringan misalnya diminta fotonya tanpa busana atas dasar iming-iming bahwa nanti mau jadi model atau mau jadi artis atau kemudian nanti kamu akan dapat uang kalau mengirimkan gambar resiko kemudian dia mengikuti mengikuti instruksi itu itu lebih tinggi gitu dibanding orang dewasa yang masih punya pemikiran apa iya benar gak ya saya perlu konfirmasi tidak ya minimal orang dewasa seperti itu tapi kalau anak-anak menurut saya apalagi kecenderungannya anak-anak itu kita gak bisa melihat anak-anak yang berada di sekolah yang bagus atau kita gak bisa melihat anak-anak yang sekolah di perkotaan bagaimana dengan anak-anak yang berada di katakanlah di wilayah perbatasan di perdesaan begitu ya bisa dibayangkan pengetahuan mereka bisa jadi tidak setara dengan yang ada di perkotaan informasinya terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik misalnya itu juga tidak seperti misalnya informasi yang didapat di wilayah perkotaan ini juga menjadi kerentanan tertentu ya kawan-kawan mahasiswa nah ini realitasnya anak di ruang digital ternyata dari 30 juta anak Indonesia pengguna internet 43 jutanya itu pernah mengalami cyber bully dan ini dialami sebetulnya oleh putri saya begitu ya jadi putri saya waktu itu belajar punya facebook gitu ya waktu itu putri saya kalau tidak salah usianya masih 13 tahun jadi saya memang memperbolehkan karena dia sudah usia 13 tahun jadi kelas 1 SMP nah pada saat itu dia awalnya tidak mau cerita pada saya begitu ya lama-kelamaan saya melihat raut mukanya jadi kalau dia pegang handphone kemudian dia membuka facebook dia tuh raut mukanya berbeda saya iseng tanya ada apa pelan-pelan saya tanya sampai akhirnya pada satu masa dia mengatakan ibu itu ada orang-orang yang saya tidak tahu siapa itu menghina saya dan berbahasa buruk pada saya jadi segala nama hewan itu disebut gitu ya yang pokoknya yang kasar-kasar itu disebut untungnya putri saya menceritakan itu pada saya sehingga saya menyegerakan untuk menutup akunnya dan kemudian menyampaikan padanya betapa bahayanya dia bermain atau berselancar sendiri di ruang digital untungnya juga dia menyetujui itu mungkin karena trauma trauma juga ya nah ini juga trauma ini yang kemudian harus segera juga diantisipasi nah sayangnya sayangnya lagi kan tidak semua orang tua juga memiliki awareness seperti itu memiliki perhatian yang lebih seperti itu pengetahuan yang lebih seperti itu saya tuh cemas dan khawatir sebetulnya pada orang tua yang sangat mungkin mohon maaf berpendidikan di bawah rata-rata begitu ya berada di kelompok-kelompok yang marginal yang artinya untuk menghidupi sehari-hari saja mereka sulit apalagi untuk kemudian mengawasi aktivitas anak-anaknya bahkan berdiskusi bahkan kemudian bertukar tentang isu teknologi saya pikir itu akan menjadi beban berat bagi orang tua begitu ya karena bisa dilihat angka sebelahnya 87% orang tua tidak tahu anaknya korban buli ya karena apa anak-anak juga sungkan untuk menceritakan itu ya bahkan beberapa anaknya kawan saya itu malah curhatnya sama saya saya tanya kenapa tidak bilang atau tidak mengatakan pada orang tuamu saya takut gitu ya saya takut saya yang disalahkan gitu ya nah rata-rata seperti itu padahal dari bullying yang sifatnya online ini atau secara daring itu bisa sangat membahayakan bahkan sampai kemungkinan juga menuju bunuh diri mahasiswa saya itu pernah bercerita bahwa dia berkali-kali merasa dibully oleh seseorang gitu ya melalui sosial media Instagram dan kemudian dia juga dilecehkan secara seksual dalam artian mengirimkan gambar-gambar porno ke yang bersangkutan ia sendiri merasa cukup traumatis gitu ya dan perlu dampingan psikologi kebayangkan oleh teman-teman untuk ukuran orang dewasa saja dibully itu luar biasa gitu loh dibully itu punya dampak yang sangat-sangat tidak mudah untuk kemudian diselesaikan gitu ya prosesnya jadi apalagi kepada anak-anak ya dan anak-anak seringkali tidak bercerita ya sekali lagi ini semua angka-angka ini menurut saya adalah angka-angka yang perlu kita antisipasi untuk mencari strategi kira-kira seperti apa dan tadi Tenurul mengatakan ada rancangan ya rancangan kebijakan yang terkait dengan bagaimana mengatur ruang digital bagi anak dan itu menurut saya luar biasa dan patut diapresiasi dan harus disegerakan gitu ya nah saya akan mengambil sisi bahwa hak-hak anak dalam pasal 10 undang-undang perlindungan anak ya itu berbicara bahwa setiap anak itu berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima informasi memberikan informasi jadi suka-tidak suka kita tidak boleh menutup mata juga mereka boleh mendapatkan banyak informasi tapi tentunya tadi ya disebutkan juga di dalam catatan ini ada nilai kesusilaan ada nilai kepatutan gitu ya dan ini tanggung jawab orang dewasa gitu ya jadi nilai kesusilaan kepatutan yaitu orang dewasa yang harus mengajarkan bukan pada anak-anaknya yang otomatis tahu begitu ya tidak mungkin menurut saya nah merujuk pada pasal 10 ternyata juga bahwa anak itu berhak mendapatkan menerima informasi berhak memberikan informasi dan kemudian juga mencari dan itu berhak jadi tidak boleh kemudian kita juga larang gitu ya jadi proses dia mencari pengetahuannya itu sangat baik gitu ya sayangnya memang ada perbedaan yang signifikan zaman saya itu mencari pengetahuan pasti dari buku-buku fisik gitu ya sedangkan sekarang ya anak boleh berselancar begitu melalui buku-buku yang dalam bentuk pdf gitu ya atau film-film atau misalnya di youtube begitu ya ya tidak masalah menurut saya selama informasinya baik dan kemudian didampingi begitu ya kita lihat lagi bahwa ternyata anak usia ini menarik ya ternyata anak usia 0 sampai 4 tahun 5 sampai 6 tahun itu sudah bersinggungan dengan apa hp begitu saya juga sering melihat tuh kalau di mal-mal gitu ya begitu bawa anaknya anaknya didudukan di kursi bayi kemudian langsung dikasih tab kemudian langsung di setel aja gitu ya film kah gitu ya atau dia searching sendiri gitu tangannya tuh bergerak-gerak begitu ya saya surprise juga apakah sebegitu pragmatisnya ya orang tua generasi sekarang itu tidak ada tidak ada apa ya apakah sampai tidak ada upaya untuk kemudian ngajak ngobrol gitu mengajarkan sesuatu sehingga saking hopelessnya gitu langsung dikasih aja itu supaya anaknya tidak rewel jadi itu juga menurut saya masalah orang dewasa yang akan berimplikasi yang akan berimplikasi pada perilaku anak gitu ya ya anak itu kan kertas putih ya jadi apapun yang berlangsung yang terjadi pada dirinya pembuatan keputusan yang dia lakukan itu suka tidak suka orang orang dewasa akan tentunya dipersalahkan jika ada sesuatu yang salah bagi anak-anak gitu ya kalau orang dewasa tidak mau disalahkan lalu dia harus menyalahkan siapa karena dia sendiri sedang sedang membangun dirinya sedang mencari tahu sedang berupaya mencari nilai-nilai bagi dirinya dan kita orang dewasa mungkin reminder waktu kira-kira tiga menit lagi baik-baik nah ini beberapa klasifikasi ya dari beberapa opportunity jadi peluang dan kemudian juga resiko-resiko ya nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat saya share juga ke panitia nanti panitia boleh share PPT saya jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau berbicara opportunity banyak ya mendapatkan pendidikan informasi yang general ya sumber-sumber yang sangat beragam itu penting sekali untuk kecerdasan anak begitu ya tapi jangan lupa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ismail ada agresivitas ada seksual apa harassment yang tadi teknur lo sampaikan juga ada nilai-nilai yang buruk seperti rasis self-harm gitu ya menyakiti diri sendiri ya bahkan kemudian juga menyediakan hal-hal yang sifatnya mengarahkan orang untuk kemudian menjadi bunuh diri begitu ya itu yang terburuk ini nanti bisa dipelajari oleh teman-teman dan ini juga upaya-upaya perlindungan itu termasuk bagaimana kita harus mengantisipasi resiko konten resiko kontak orang dewasa atau sebaya dan resiko tingkah laku kenapa karena pada saat kemudian saya ada cerita juga bahwa ada seorang anak dia berkenalan dengan seorang anak laki-laki berkenalan dengan seorang bapak-bapak yang usianya jelas berbeda jauh begitu ya kemudian ternyata bapak-bapak ini mengajak kencan dia secara online kebetulan anak ini adalah putranya teman saya jadi saya top purchase kasusnya bapak-bapak ini kemudian mengajak kencan dan kemudian mengajak kencan anak laki-laki ya dan itu bisa dibayangkan kalau anak ini gak cerita untungnya anak ini cerita dan akhirnya ibunya menemukan itu jadi resiko kontak orang dewasa dan sebaya itu lebih luas lagi dalam konteks sosial media dan menurut saya penting sekali untuk membuka ruang komunikasi supaya anak bisa terbuka dan tidak takut untuk berbicara begitu ya nah ini juga saya ingin sampaikan bagaimana kasus dan dampak kasus tentang anak begitu ya jadi rata-rata terkait dengan medsos ini gak main-main gitu ya masalahnya itu tidak sederhana tidak juga mudah untuk diselesaikan jadi kecanduan gadget itu perlu treatment luar biasa kekerasan perlu treatment pas kekerasannya jadi tidak ada satupun kasus terkait dengan teknologi ini yang ringan begitu efeknya oleh sebab itu penting sekali sebetulnya webinar ini untuk kemudian lebih di apa nanti di share lebih masif gitu ya nah ini tantangan perlindungan anak di ruang digital dari mulai paparan medianya kesenjangan digitalnya kurang kesadarannya dan regulasi tadi regulasi sudah dibahas banyak ya sedangkan kesadaran dan literasi digital ini sekali lagi berbicara bagaimana keinginan kita untuk membaca saya pahami orang Indonesia itu sulit sekali untuk kemudian bersemangat membaca karena itu harus dilatih gitu ya membaca itu harus dilatih kadang-kadang kita men-skip sesuatu yang penting malah gitu ya jadi membaca itu ada tekniknya harus dilatih dan kemudian harus menjadi sebuah aktivitas keseharian dan itu membutuhkan satu upaya yang sangat tinggi ya tidak sederhana belajar membaca itu tidak sederhana nah ini peran orang tua ini jelas bincang batasan jadi kita memang perlu menceritakan pada anak misalnya bagaimana batasan-batasannya kemudian tanamkan pada orang tua untuk hati-hati kepada anak terkait dengan postingan-postingan yang provokatif gitu ya duduk bersama menjaga reputasi bersama tegas berteman itu ingatkan oleh kita juga dan kemudian hati-hati bahwa jejak digital itu tidak bisa hilang sehingga jangan sekali-kali mengumbar foto-foto yang kira-kira bisa membahayakan bagi dirinya ya saya juga sangat menurut saya saya cukup tidak sepakat kalau ada orang tua yang punya akun bayinya itu tersendiri begitu ya untuk apa dia punya akun bayi sendiri begitu itu berbahaya sekali karena sangat mungkin digunakan untuk orang-orang yang melakukan human trafficking gitu ya jadi kalau anak di bawah 13 tahun ya mau nurut gitu sama aturan ya karena hampir seluruh platform itu kan prasaratnya adalah minimal itu 13 tahun gitu ya usia yang bisa mengakses sosial media nah ini mitra program nasional literasi digital saya pikir sudah cukup banyak yang menemani kominfo dan kita tinggal bagaimana caranya berpartisipasi aktif untuk terus menyosialisasikan berbagai hal terkait bagaimana kita mewujudkan generasi emas berikutnya yang tentunya sehat gitu ya sehat dan cerdas juga terhindar dari berbagai bentuk kekerasan diskriminasi dan tantangan lainnya yang melanggar hak-hak anak pada akhirnya gitu ya demikian ke Mas Riko yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berkenan dan tentunya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di ruang diskusi Atur Nuhun Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Om Santi Santi Om Salam Kebajikan Terima kasih Waalaikumsalam Wr. Wb Luar biasa teh antik materinya mungkin yang sedikit saya garis bawahi di materi kali ini adalah banyak sekali konten negatif di internet bahkan 44% itu pernah mengalami kekerasan online dan yang menjadi masalah itu adalah orang tua yang kurang terbuka terhadap anak sehingga anak juga susah untuk terbuka pada orang tua karena saat anak bercerita yang ada orang tua itu lebih ke arah judging gitu ya malah menyalahkan dan lain dan lain dan lain sebagainya maka dari itu mungkin itu adalah ketakutan anak-anak untuk bercerita kepada orang tuanya mungkin itu bisa menjadi satu perhatian untuk kita semua supaya bisa saling menjadi suportif antar sesama baik untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab nah mungkin teman-teman semua disini yang kira-kira mau bertanya bisa melalui kolom chat atau ada yang sudah raise hand itu ya oke yang pertama ada Muhammad Rizky silahkan Muhammad Rizky halo kak halo 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 kak Rizky boleh ditampilkan wajahnya sepertinya masih ini udah belum pak masih masih putih semua masih abstrak itu mungkin kameranya kebalik mas oke ini sinyalnya lagi berhalang oke lanjut oke silahkan mas pertanyaannya baik saya izin bertanya kepada Pakanaga Sotumber pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara privasi anak dan kebutuhan orang tua untuk memonitor aktivitas lain mereka serta apa dampak dari pengawasan orang tua yang terlalu ketat kepada anak bagaimana bagaimana cara menyeimbangkan privasi ya mas intinya ya mas iya betul pak privasi anak oke terima kasih mas Rizky pertanyaannya akan kita tampung dulu untuk penanya selanjutnya Muhammad Firly baik baik izin memberikan pertanyaan pertanyaannya jadi bagaimana teknologi blockchain dapat diintegrasikan untuk meningkatkan keamanan data pribadi anak di platform digital dan apa saja tantangan praktis serta legal yang harus diatasi dalam implementasinya terima kasih boleh diulangi sekali lagi mas bagaimana tantangan bagaimana blockchain dapat halo boleh diulangi sekali lagi mas pertanyaannya baik bagaimana teknologi blockchain dapat diintegrasikan untuk meningkatkan keamanan keamanan data pribadi anak di platform digital dan apa saja tantangan praktis serta legal yang harus diatasi dalam implementasinya oke terima kasih mas Firly penanya selanjutnya adalah mas Adit boleh mas Adit baik baik saya akan bertanya bagaimana tentang strategi pembahasan waktu penggunaan gadget pada akhir minggu atau waktu tertentu saja kebetulan ada ya mungkin saudara saya mempunyai anak jadi anak ini memanfaatkan waktu tersebut untuk menggunakan gadget sepuasnya dan sama sekali tidak mau keluar rumah atau ikut kegiatan lain karena kemungkinan terlewat waktu menggunakan gadgetnya itu menurut Bapak dan Ibu bagaimana inti pertanyaannya bagaimana strategi strategi pembatasan waktu penggunaan gadget pada waktu tertentu atau waktu akhir pekan saja oke langsung saja kita jawab pertanyaannya kita sudah tampung tiga pertanyaan ada dari mas Rizky mas Firly dan mas Adit penanyanya nah yang pertama adalah mas Rizky intinya adalah bagaimana cara mengembangkan privasi anak jadi bagaimana sih mengendalikan privasi anak itu bagaimana pembagiannya privasi anak dan orang tua karena kan setiap individu kita harus mempunyai apa ya privasi yang harus dijaga meskipun itu adalah anak-anak mungkin yang pertama Pak Ismail kira-kira boleh menanggapi ya ya mas Riko terima kasih pertanyaan pertama kayaknya mungkin lebih lebih tepat kalau Mbak Antti yang jawab ya yang kedua malah ya yang kedua saya coba jawab gini kalau ditanya mengenai penggunaan teknologi blockchain itu terkait masalah big data ya khususnya apa tantangannya kemudian bagaimana dari aspek praktisnya dan legalnya yang pertama dari segi tantangannya dulu ini luar biasa kalau tantangannya kalau menyangkut masalah data-data anak-anak ini susah sekali kita untuk memisah-misahkan karena apa karena data pribadi kita sekarang ini orang tidak memiliki semua apa namanya ya yang disebut dengan kesadaran kesadaran tentang data pribadi nah kalau orang biasa saja tidak memiliki kesadaran tentang data pribadi maka termasuk bagaimana mereka memperhatikan data anak-anaknya contoh misalnya ada orang tua yang dengan segala kebebasannya itu dia apa kita lihat semua foto-foto anaknya nama-nama anaknya dijelaskan secara detail secara detail di internet ya anaknya berapa anak pertamanya ini begini-begini di semua dikasih tahu nah anda perlu tahu kalau udah teknologi blockchain itu kita akan menggunakan ada namanya apa namanya itu algoritma algoritma itu semua menangkap seluruh data-data yang ada dan dia memprofiling setiap data yang ada nah kalau ini ditangkap oleh orang-orang yang ber dalam tanda petik berintikat tidak baik itu jadi barang-barang yang apa namanya data yang sangat berharga bagi untuk melakukan kejahatan jadi tantangannya adalah ketidaksadaran tentang orang tua ya terhadap pentingnya memelihara data tentang pentingnya untuk menyeleksi data mana yang perlu diberikan mana yang tidak itu tantangannya karena itu terhadap tantangan ini pemerintah melalui Kominfo itu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ya pelatihan-pelatihan yang apa untuk memberikan kesadaran kepada publik tentang bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi sekarang setiap penerima data setiap pengumpul data itu pengulang data itu sudah mereka punya kewajiban untuk memelihara data mereka jadi gak sama dulu jadi gini kebetulan undang-undang penerima data pribadi itu 2015 saya yang mulai membuatnya di Bandung dengan naskah akademik kemudian baru disahkan tahun 2022 2021 kemarin nah apa yang kita hadapi adalah undang-undang tentang perlindungan data itu ada di beberapa undang-undang ada di undang-undang perbankan ada undang sisminduk ada undang-undang tenaga kerjaan ada undang kesehatan ada undang berserahkan dimana-mana nah begitu datangnya undang-undang tadi ini undang-undang PDP itu sudah menyatukan kita apa artinya apa kita kita pisahkan ada kewajib ada hak bagi orang tua ada hak bagi kita untuk berkomitmen dengan orang yang mengumpulkan data bahwa kami punya hak Anda punya kewajiban kalau kami punya hak untuk memberikan data Anda punya kewajiban memelihara data kami nah persoalan tadi tetangannya adalah tidak semua orang paham tentang pentingnya data pribadi tadi itu jadi kalau dilihat dari aspek praktisnya itu yang lemah kita ya praktiknya bagaimana kesadaran di pada orang biasa dan kesadaran pada unit-unit pengumpulkan data itu yang susah dari aspek legalnya sudah cukup sudah cukup tinggal bagaimana menjalankan saja contoh misalnya yang paling praktik dari segi tantangannya ya semua pengguna media sosial ya semua media sosial maksud saya semua media sosial itu mensyaratkan bahwa anak-anak yang boleh menggunakan media sosial adalah anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas baru boleh memiliki akun media sosial tapi apa yang terjadi baru umur 6 tahun sudah punya akun dibuatkan sama kakaknya dibuatkan sama neneknya ibunya segala foto-fotonya masuk ke situ semua ini kan yang tidak yang tidak kita atur jadi kita sendiri sebenarnya yang tidak patuh pada aturan tuh jadi kira-kira apa yang harus dilakukan maka acara seperti ini teman-teman sekalian anda-anda ini ya mas Birli ini punya pengetahuan di bidang itu tolong diteruskan dan diperhatikan kepada siapa saja keluarganya eh kalau kamu punya adek 13 tahun sudah boleh kalau belum jangan ya jangan dulu ya kan ini aturan kalau main game beli main game beli game yang disitu sudah ada sudah ada ketentuan umurnya ini game 13 tahun ke bawah ini yang 17 tahun ke atas itu harus dipatuhi seperti itu jadi itu tuntutan praktisnya yang ketidakpatuhan kita pada ketentuan yang ada kemudian kalau mas Adit ini lebih tepat ini pertanyaan mas Adit sama mas sahabat tadi lebih tepat mbak mbak Manti yang jawab ini bagaimana kalau anak-anak pada hari minggu di apa mengaturan mengenai penggunaan ini pun mungkin mbak Adit yang lebih tahu lebih tahu lah silahkan baik silahkan teh antik bisa menjawab pertanyaan dari mas Rizky dan mas Adit nih terkait dengan bagaimana cara privasi anak itu membaginya seperti apa terus pembatasannya seperti apa ya ini sebetulnya jawabannya akan sangat panjang dan harusnya komprehensif ya mas tapi kan ini dalam kondisi yang situasi yang hanya sekian menit saya pikir tidak akan menjawab secara jelas tapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau yang disebut anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya kalau dalam undang-undang artinya kalau berbicara privasi di umur berapa sih sebetulnya kita bisa memberikan privasi jadi perlu dibuat kalifikasi perlu dijelaskan juga anak di level mana ini karena anak balita misalnya anak umur 6 tahun yang baru dapat handphone atau dia harus belajar online tentunya kan gak ada istilah privasi begitu ya semua harus dikendalikan oleh orang tua secara penuh gitu loh menurut saya usia 6 sampai dia di level kelas terakhir itu kelas berapa ya kelas 6 gitu ya kalau di jaman saya itu ya itu tidak bisa mengatakan ada privasi karena memang dia tidak punya apa ya cara berpikir dia masih sangat terbatas begitu nah masuk ke SMP ini mulai dikembangkan komunikasi ya komunikasi yang baik kenapa misalnya perlu sekali untuk apa untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang penting kepada kita tanpa kita memaksa tanpa kemudian kita juga memberikan apa ya hal-hal yang menakutkan misalnya awas ya kalau misalnya kamu gak kasih tau ibu akan ibu begini itu kan ancaman ya jadi sebaiknya memang harus berkomunikasi harus jadi teman begitu loh pengalaman saya dengan putri saya saya menjaga sekali dia membuat postingan apa tapi biasanya saya akan kontrol gitu atau saya lihat karena salah satu strateginya berteman pada semua sosial medianya dia gitu ya jadi saya akan akan selalu memberi komentar atau memberikan hal-hal yang positif yang saya respon dari statusnya dia jadi sekali lagi kalau bicara privasi dan pengawasan orang tua saya pikir harus dilihat juga usianya gitu ya mana anak yang sudah mulai punya privasi mana yang belum dan yang disebut dengan privasi itu apa itu perlu disepakati oleh orang tua dan anak apakah yang disebut privasi adalah percakapan dia tidak boleh diketahui kalau tidak boleh diketahui maka kita tanya kenapa sampai tidak boleh diketahui apakah kita tidak boleh tahu teman-temannya yang mana yang dimaksud tidak boleh tahu teman-temannya kenapa tidak boleh tahu kan jadi harus dikomunikasikan gitu ya jadi kita mengawasi juga bukan sebagai polisi tapi kita sebagai orang tua yang kemudian sebagai orang dewasa yang punya pengalaman yang lebih dalam gitu ya harapannya itu punya pengalaman yang lebih dalam dan kemudian mengarahkan karena apa untuk mengurangi kebahayaan jadi yang perlu ditegaskan adalah hati-hati ya karena ada resiko ini nah berbicara itu kan harus pada anak-anak yang menurut saya sudah mulai cukup berkembang pemikirannya kalau di bawah 13 tahun menurut saya nggak bisa jadi kalau bicara privasi saya pikir ini privasi anak yang usianya mungkin ya yang dimaksud dengan masnya adalah yang level SMP ke atas ya sampai SMA nah ini sekali lagi untuk memaknai privasi harus ada kesepakatan apa sih yang disebutkan privasi apa yang disebut privasi tidak boleh membuka handphonenya kalau tidak boleh membuka handphonenya tidak boleh tahu passwordnya kita tanya kenapa sampai begitu nak kenapa sampai tidak boleh tahu adakah yang dirahasiakan hati-hati ya kalau ada yang dirahasiakan sebaiknya hanya ibu atau ayah kamu yang tahu tentang rahasia itu suatu hari jadi dikasih ruang juga dia untuk berpikir ya nah sayangnya yang saya sarankan ini itu di level orang tua yang punya pendidikan juga yang punya kemampuan komunikasi yang baik oleh sebab itu orang tua harus dipelatih terus juga gitu loh jangan anaknya aja yang harus A, B, C orang tua juga harus banyak belajar gitu ya orang tua harus mengakui kita belum ngerti ini kita gak paham ini nah sayangnya tidak banyak orang tua mengakui itu gitu ya jadi kalau dikasih tahu ya merasa paling tahu aja ini juga problematika tapi minimal komunikasi ya sekali lagi komunikasi itu penting disampaikan kalau anak belum mau cerita jangan dipaksa kalau anak belum mau terbuka ya tidak boleh kemudian kita nyerang atau mencari-cari tahu sendiri gitu ya sampai akhirnya kita marah-marah saya pikir itu nah kalau untuk pembatasan gejek dan kemudian di hari tertentu dibebaskan ini juga perlu hati-hati ya karena begitu dibebaskan apa sih makna yang dibebaskan itu apa sih yang dimaksud dengan kebebasan kalau buat saya sih harusnya pembatasan berjalan terus mau hari libur mau hari ini lalu kapan hari libur itu dia bersama kita gitu loh kapan hari libur itu dia melakukan aktivitas lain selain megang handphone jadi menurut saya ada masalah juga kalau dibebaskan dalam satu hari tertentu akan lebih baik pembatasan konsisten senen sampai senen lagi begitu loh karena apa pada saat hari minggu anak juga dikasih tahu kenapa tetap dibatasi karena kamu lebih baik melakukan hal lain ya misalnya kalau senang musik dia kursus musik kalau senang bahasa kursus bahasa senang olahraga main olahraga kalau mau jalan-jalan sama orang tuanya jalan-jalan orang tuanya kalau kemudian di rumah saja ya beraktifitas lain suruh bantu suruh ngepel suruh apa gitu ya jadi kalau saya tuh sebetulnya kurang sepakat dengan membebaskan dalam artian oh kalau libur bebas tidak bisa menurut saya kita tuh harus konsisten mungkin hari senen sampai jumat itu berlaku jamnya itu berhenti bermain gadget itu di pukul 17 misalnya ya tapi pas libur agak naik pukul 19 tapi tetap pembatasan gitu ya mas ya jadi kalau umur saya tidak ada istilah bebas gitu loh anak itu harus tidak hanya anak orang tua itu harus dikendalikan juga gitu ya saya pribadi juga mengendalikan jadi kalau waktunya sudah harus mengistirahatkan kepala saya saya berhenti begitu ya untuk juga memberitahu orang-orang di sekitar saya bahwa saya tidak harus bergantung terus begitu terhadap gadget jadi tetap harus ada pembatasan apalagi untuk anak-anak gitu ya kira-kira gitu mas Riko untuk jawaban sangat-sangat singkatnya karena seharusnya ini lebih mendalam ya di tiap-tiap pertanyaan itu saya jawabnya begitu betul karena kalau misalnya kita ngomongin tentang privasi pembatasan itu kayaknya itu susah banget gitu loh kadang anak juga kadang merasa pinter kan privasi kita harus punya privasi juga mah nanti kayak gitu juga repot juga nanti giliran dibatasin dia diceng-in juga sama temennya ih masuk gitu aja ngedibolehin serba salah juga kita kadang hidup di jaman-jaman sekarang tuh antara pergaulan dan di rumah tuh kontradiktif gitu loh antara sama-sama lingkungannya itu kayak mas Riko kita ini harus jadi temen sebaya begitu kalau gak jadi temen sebaya kita gak punya kalimat yang sama gak punya bahasa yang sama gitu ya seperti itu oke terima kasih Teh Antik atas jawabannya tadi Pak Ismail juga terima kasih untuk selanjutnya kita akan ada closing statement nih nah kira-kira Teh Nurul apakah masih bersama dengan kami di Zoom izin Teh Nurul Teh Nurul apakah masih ada di Zoom baik sepertinya Ibu Nurul sudah beranjak ke agenda selanjutnya mungkin salam saja pada teman-teman semoga sehat-sehat selalu dan salam sehat untuk semuanya kemudian yang pertama kita akan langsung kepada closing statement yang akan disampaikan Pak Ismail boleh silakan Pak untuk closing statement statement untuk penutupnya untuk teman-teman semua ini biar lebih konsum lagi dengan dunia digital terutama dunia digital pada anak nih ya terima kasih Mas Riko jadi teman-teman sekalian ya ada lebih 200 yang ikut di webinar ini kalau separuhnya saja patuh dan berkomitmen untuk menjaga keluarganya dari dampak negatif internet terhadap anak itu saya kira ini sudah berhasil acara ini jadi persoalan kita kan adalah ketika kita sudah selesai dengan acara seperti ini kita tidak membawa apa-apa karena tidak memiliki komitmen jadi saya mohon betul teman-teman yang punya adek punya ponakan punya keluarga sadari betul bahwa internet memang membawa kebaikan membawa apa namanya membantu menyelesaikan pekerjaan yang baik tapi sadari pula bahwa kebebasan anak-anak di internet itu akan berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupannya ke depan apalagi kalau sudah dikatakan itu sudah memiliki kecanduan ya sudah sudah tidak nyaman hidupnya kalau tidak lagi mengatakan internet itu sudah berbahaya sekali karena bahaya dari internet itu kecanduan itu itu lebih berbahaya daripada narkoba itu betul-betul harus diewas padai karena itu pikirkan masa depan mereka melalui pengawasan yang baik yang bersahabat yang berteman tadi kata Mbak Antik supaya mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan jadi kita di samping mengusahakan jaringan ini supaya bisa ke seluruh Indonesia tapi kita juga harus awas terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya terutama dampak terhadap anak-anak kita depan itu pesan saya terima kasih baik terima kasih Pak Ismail memang benar sekali yang menjadi tantangan kita saat mengadakan seminar webinar dan lain-lain adalah kekurangnya komitmen dan saya juga berharap pada teman-teman seperti kata Pak Ismail adanya komitmen bersama untuk menjadi pegiat gitu ya literasi digital terutama pada anak kita harus karena mereka juga keluarga kita mereka akan menjadi penerus kita bagaimana kalau misalnya generasi selanjutnya sudah rusak karena internet justru itulah peran kita sebagai keluarga sebagai kakak atau sebagai orang tua bahkan sebagai teman untuk saling menjaga satu sama lainnya untuk selanjutnya teh antik dipersilakan untuk memberikan closing statementnya nih teh saya sih tidak panjang-panjang intinya perjalanan teman-teman sebagai generasi muda itu mudah-mudahan juga menjadi pembawa pesan-pesan baik ya bagi banyak pihak dan kemudian dengan caranya bisa membantu Kominfo khususnya untuk mendesiminasi atau menyampaikan kembali pesan-pesan yang kami sampaikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri karena sebetulnya apa yang disampaikan saya dan Pak Ismail itu sebetulnya adalah untuk kita juga gitu ya termasuk waktu saya menyampaikan itu itu introspeksi buat saya pribadi gitu jadi mudah-mudahan ini adalah proses pembelajaran bersama tidak berhenti sampai di sini dan sebagai generasi yang sudah menjadi maha begitu dari siswa maka membantu kami untuk melakukan diseminasi informasi ini untuk lebih masif didapat oleh banyak pihak lain di luar sana terima kasih Kang Rico saya pikir demikian terima kasih teh antik atas closing statementnya kurang lebih sebenarnya sama ya sama Pak Ismail yang penting sebenarnya materi ini juga apa ya untuk diri kita sendiri juga gitu biar semakin ingat semakin ingat dan kami berharap juga saya dan pasti kita semua berharap bahwa setelah seminar ini setelah webinar ini akan ada sedikit lebih kemajuan ya kan kita gak bisa langsung 100% gitu ya tapi sedikit demi sedikit bahwa keamanan di platform digital akan semakin meningkat kami juga berharap ada partisipasi juga dari pemerintah untuk membuat payung-payung hukumnya atau landasan-landasan hukumnya supaya kita juga lebih terarah gitu nantinya juga bisa digalakkan juga kepada orang tua dan anak-anak jadi kita tahu nih kira-kira apa memang yang harus dilakukan sebenarnya karena itu masih ambigu masih abstrak jadi memang kadang tergantung parenting masing-masing tapi kadang kita butuh guideline gitu untuk kedepannya baik tadi ada closing statement dari Pak Ismail Teh Antik dan saya sendiri tadi juga menutup webinar atau sesi diskusinya karena setelah sesi diskusi ini masih ada penampilan-penampilan menarik untuk menghibur teman-teman semuanya saya Rekardian saya pamit undur diri saya akan kembalikan ke teman MC saya yang paling cantik Mbak Faradila terima kasih Riko terima kasih terima kasih juga Pak Ismail Teh Antik Teh Antik terima kasih terima kasih semuanya sehat-sehat semua Assalamualaikum terima kasih Mbak Antik oke baik terima kasih banyak untuk moderator kita Kang Riko dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk speaker kita pada sesi diskusi siang hari ini semoga pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu yang diberikan oleh pada expert kita itu bisa bermanfaat untuk kita semua amin oke teman-teman karena tadi saya melihat antusias teman-teman dan saya juga melihat adanya banyak sekali ilmu pengetahuan yang di sharing daripada speaker kita saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengerjakan pre-test dan post-test teman-teman kalau tadi saya menghibau untuk pre-test sekarang ada post-test teman-teman yang mana post-test ini yang pastinya dapat teman-teman kerjakan setelah acara webinar ini selesai dan post-test ini berisikan materi-materi pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang tadi sempat disampaikan oleh para speaker kita oke baik teman-teman dan saya juga kembali mengingatkan ya teman-teman untuk teman-teman ikut serta dalam social media challenge mungkin bisa saya mention kembali social media challenge dari kegiatan tadi teman-teman bisa diabadikan teman-teman dan kemudian di posting di instagram dengan mengetek yaitu dan juga jangan lupa untuk hashtagnya hashtag bakti hashtag kominfo 2024 dan kemudian ada hashtag seminar merajut nusantara karena hadiahnya dan pemenangnya akan diumumkan setelah acara webinar ini selesai oke teman-teman sebelum kita beralih ke hiburan kita yang sudah sempat di mention oleh Kang Riko kita akan menengarkan dulu teman-teman untuk doa dari penutup acara pada siang hari ini dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb sebungan teman-teman sebungan dengan telah terselenggaranya seminar merajut nusantara berjudul keamanan anak di platform digital mari kita semua sejenak berundukan kepala agar terselenggaranya kegiatan ini menjadikan hasil yang diriduai dan diberkai oleh Allah SWT bagi yang beragama muslim izinkanlah saya Fauzan untuk memimpin doa pada kali ini dan bagi teman-teman semua yang beragama selain muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Al-Haziniyah wa quliyatin salihah wa'ilal hadratin Nabi Mustafa Al-Fatiha Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'im Ihdina siraat al-mustakim shiraat al-lazina an'amta alayhim ghiri al-maghdub alayhim wala al-dhamim Amin Astaghfirullahaladzim 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 A'uzu billahi minasyaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yu'kafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagini jalali wajikal qarimi wa'admi sultani Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dien wa'afi'atan fit jasad wa'ziyadatan fil ilm wa'barqatan fil riski wa'al-tawba'atan qabla'al ma'ud wa'rahmatan indal ma'ud wa'amagfiratan ba'dal ma'ud Dengan mengucapkan puji syukur Kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu Yang telah engkau limpahkan kepada kami Kepada para pemimpin kami Kepada masyarakat dan bangsa kami Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim Jadikanlah webinar ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat Yang membuahkan hasil sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan Dalam menjaga serta melindungi anak bangsa Indonesia Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami Sehingga dapat menjaga tumbuh kembang anak bangsa kami Sebagaimana dalam ajaranmu yang memerintahkan kepada umatnya Untuk senang siasa melindungi, mengasihi, dan mendidik Serta mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertawakal Ya Allah ya Tuhan kami Lindungilah kami dan anak-anak bangsa kami Bantulah dalam menjaga tubuh kembang anak-anak bangsa kami Sehingga menjadikan mereka manusia yang beriman dan bertawakal Dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa kami Demi terciptanya Indonesia emas sebagai bangsa yang berkadilan Ya Allah ya Wahid Engkau yang mahasatu dan maha mempersatukan Kami mohon perkuatlah persaudaraan Persatuan di antara kami Kami ingin bangsa kami kuat dalam persatuan Agar dapat terciptanya uhkuah yang dapat bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami Jadikanlah kami semua bangsa yang memiliki sifat amanah Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rizki dan kemakmuran Ya Allah ya Mujib Engkau yang maha mengabulkan doa Perkenankanlah doa dan permohonan kami Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim Watub alayna innaka anta sami'un alim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Salatana tunjina biha min jami'il hajad Watutakhiruna biha min jami'il sayyad Watutakhiruna biha indaka ala darjad Watubaliguna biha asyikul ghayad Min jami'il hayrati fil hayat Waba'adal mamad Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina azab an-nar Subahanaka rabbika rabbizati amman yashifun Wassalamun adal mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Terima kasih banyak Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara Teman-teman Terima kasih banyak kepada para speaker kita Yang sudah memberikan dan sharing ilmu ya Kepada kita dan kepada teman-teman dari Bandung dan Cimahi Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Amin Oke teman-teman Saya Farah Dila Teman-teman Mohon izin undur diri teman-teman Oh maaf Sebelumnya kita bisa berfoto sama-sama dulu teman-teman Mungkin teman-teman yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan dulu kameranya Karena kita akan melakukan sesi foto sebentar saja Oke baik Untuk slide pertama 3, 2, 1 Next slide 3, 2, 1 Slide ketiga 3, 2, 1 Baik Slide keempat 3, 2, 1 Oke baik teman-teman Saya Farah Dila Izin undur diri Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata selama saya memandu acara pada webinar siang pagi hari ini Oke baik teman-teman Untuk hiburan siang hari ini Please welcome Boys and Friends Project Dari kejauhan Terkembang cerita tentang kita Terpisah jarak dan waktu Zain Ingin kuungkapkan rendahku Terlalu Terlalu Terjutuk untuk dirimu Sekedar kata Dunia berhenti sejenak Menikmati indahmu Dan apabila tak bersamamu Ku pastikan ku jalani dunia Tak seindah kemari Sederhana tertawamu sudah cukup Lengkapi sempurna nya Hidup bersamamu Jika hariku lalui Tanpa hawamu Bercuma senyumku Dengan dia Oh 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 Dan apabila tak bersamamu Ku pastikan ku jalani dunia Tak seindah kemari Sederhana Sederhana Tertawamu sudah cukup Lengkapi sempurna nya Hidup bersamamu Hidup bersamamu Oh 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 Terima kasih 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 Terima kasih